Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Arsyafa Kitchen Di video kali ini saya membuat 2 resep ide jualan yang laris manis Rasanya enak, teksturnya lembut dan empuk Hanya 1 butir telur, hasilnya sangat memuaskan Cocok banget buat cemilan, ide jualan atau isian snack box Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya Ayo simak video ini hingga selesai Langkah yang pertama, siapkan 1 butir telur ukuran besar Masukkan ke dalam wadah, pastikan wadah bersih dan bebas dari minyak 100 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan Setengah sendok teh perasa vanila Setengah sendok teh SP 100 ml santan Lanjut, ini kita kocok sampai mengembang Untuk tahap ini memang harus bersabar karena memang agak lama mengocoknya Kalau teman-teman mau pakai mixer boleh ya Mixer dengan kecepatan paling tinggi selama 10 menit Atau sampai mengembang putih kental berjejak Kalau terasa adonan masih cair setelah 10 menit dikocok seperti ini Teman-teman boleh menambahkan seujung sendok teh SP ya Atau sedikit SP agar lebih cepat mengental ya teman-teman Setelah 15 menit dikocok, ini adonannya sudah mengembang Menurut saya sudah cukup Kemudian masukkan bahan kering Ada 150 gram tepung terigu protein sedang Ayak secara 2 tahap Setengah sendok teh baking powder Ini diayak agar tidak ada yang bergumpal Lanjut, aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini sampai tercampur rata Tambahkan lagi sisa tepungnya Lanjut, aduk kembali sampai tercampur rata Untuk resep lengkapnya, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi atau di bawah judul Kalau sudah tercampur rata seperti ini Tambahkan 50 ml minyak goreng Aduk kembali sampai tercampur rata Terakhir, tambahkan secukupnya pasta pandan Nah, ini sudah tercampur rata Siap kita masukkan ke dalam cup Siapkan cup ukuran 50 ml Lalu tuang adonannya Ini tidak sampai setengah dari cup ya teman-teman Karena nanti akan mengembang Setelah selesai, hentak-hentak beberapa kali Dan siap kita kukus Ini kukusannya sudah saya panaskan selama 10 menit Dan airnya sudah mendidih Lalu masukkan cup berisi adonan Kukus selama 5 menit dengan api kecil Jangan lupa tutup panci alas dengan serbet atau kain bersih Supaya uapnya nanti tidak menentes ke bolunya Setelah 5 menit Masukkan gula merah yang sudah disisir halus Seperti ini Setelah selesai Masukkan adonannya Ini tidak sampai penuh Karena bolunya akan mengembang Nah ini kita kukus kembali selama 10 menit Dengan api kecil Nah setelah 10 menit Ini bolunya sudah matang Tidak kempes Dan mengembang sempurna Langsung aja Angkat dari kukusan Langkah selanjutnya Siapkan panci Ini kita membuat vela santan Masukkan 300 ml santan 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Aduk sampai tercampur rata Tambahkan 1 sendok makan tepung beras Setara dengan 15 gram Aduk kembali sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur merata Seperti ini Kemudian kita masak Dengan api sedang Dan terus diaduk Sampai mendidih Dan mengental Nah ini sudah mengental Artinya sudah cukup Kemudian matikan api kompornya Lalu angkat Dan dinginkan Nah ini Velanya sudah dingin Langsung aja Kita semprotkan Di atasnya Setelah selesai Saya beri topin Gula merah Yang sudah disisir Ini dia Kelepon kek Pelasantan Sudah jadi Dan siap disajikan Untuk tampilannya Ini menarik banget Cocok buat jualan Satu resep ini Dapatnya 18 cup Ya teman-teman Cara membuatnya pun Sangat mudah Bahannya juga ekonomis Cocok banget Buat jualan Isian snack box Atau cemilan di rumah Untuk rasanya Ini enak banget Manisnya juga pas Pandatnya berasa Ada tambahan Gula merah Di dalamnya Dan vela santan Di atasnya Jadi tambah Creamy Dan lumer banget Di mulut Ini enak banget Teman-teman Wajib coba Di rumah Kalau untuk ide jualan Teman-teman Boleh mengemasnya Seperti ini Jadi kesannya Lebih menarik Oke teman-teman Selamat mencoba Di rumah ya Terima kasih yang sudah Menonton sampai selesai Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara like Subscribe Dan share ya Bagi yang sudah Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langkah yang pertama Siapkan wadah Siapkan wadah Pastikan wadah bersih Dan bebas dari minyak Lalu Masukkan Satu butir telur Ukuran besar 150 gram Gula pasir Atau setara Dengan Tujuh sendok makan Setengah sendok teh Perasa vanila Satu sendok teh Paling tinggi Sampai mengembang putih Kental berjejak Selama 10 menit Atau bisa juga Disesuaikan dengan Mixer masing-masing Setelah 10 menit Dimixer Ini adonannya Sudah mengembang putih Kental berjejak Kelihatan Jejak di adonannya Tidak mudah tenggelam Kemudian kita Matikan mixernya Tandanya berjejak Apabila kita Angkat gagang Mixernya Seperti ini Adonannya Turun secara Perlahan Dan meninggalkan Jejak Yang tidak mudah Tenggelam Artinya Sudah cukup Kemudian kita Masukkan 150 gram Tepung terigu Protein sedang Sambil diayak Tujuannya Agar tidak ada Yang bergumpal Ini saya Ayak Secara Dua tahap Nah Ini diaduk Dulu Agar tepungnya Tidak Beterbangan Setelah Tercampur Rata Ini dimix Dengan Kecepatan Paling rendah Sebentar Saja Tambahkan Lagi Sisa Tepungnya Setengah Sendok Tih Baking Powder Dan 20 gram Susu Bubuk Ini diaduk Dulu Dalam keadaan Mixer Tidak Menyala Setelah tercampur Rata Dimix Dengan Kecepatan Paling Rendah Asal Tercampur Rata Nah Ini sudah Cukup Kemudian Kita Matikan Mixer Selanjutnya Aduk Menggunakan Sepatula Dengan Cara Teknik Aduk Lipat Seperti Ini Sampai Tercampur Rata Tambahkan 50 ml Minyak Goreng Lalu Aduk Kembali Sampai Tercampur Rata Pastikan Tidak Ada Cairan Minyak Goreng Di Bawah Adonannya Ya Teman Teman Agar Bolunya Setelah Dikukus Tidak Bantet Nah Ini Sudah Cukup Kemudian Tambahkan Secukupnya Pasta Taro Ini Saya Pakai Setengah Sendok Teh Lanjut Aduk Kembali Sampai Tercampur Rata Nah Ini Adonannya Sudah Tercampur Rata Apabila Kita Angkat Gagang Sepatulanya Adonannya Kental Dan Meninggalkan Jejak Seperti Ini Dan Siap Kita Masukkan Kedalam Plastik Segitiga Dan Hasilnya Seperti Ini Siapkan Cup 50 ml Lalu Kita Masukkan Adonannya Ini Tidak Penuh Karena Bolunya Akan Mengembang Setelah Dikukus Setelah Selesai Siap Kita Kukus Ini Kukusannya Sudah Saya Panaskan Selama 10 Menit Dan Airnya Sudah Mendidih Kemudian Masukkan Cup Berisi Adonan Kukus Adonan Selama 15 Menit Dengan Api Kecil Jangan Lupa Tutup Panci Alas Dengan Serbet Atau Kain Bersih Supaya Uap Nanti Tidak Menetes Ke Bolunya Setelah 15 Menit Ini Bolunya Sudah Matang Siap Kita Angkat Dari Kukusan Dan Dinginkan Nah Ini Biarkan Dulu Bolunya Hingga Dingin Langkah Selanjutnya Siapkan Panci Lalu Masukkan 300 Milis Santan 3 Sendok Makan Gula Pasir Atau Sesuai Selera Setengah Sendok Teh Garam Ini Kita Membuat Velanya Ya Teman Teman 2 Sendok Makan Tepung Meizena 1 Bungkus Pop Es Rasa Taro Sudah Saya Masukkan Kedalam Panci Tapi Tidak Tervideo Lalu Aduk Sampai Tercampur Rata Tambahkan Secukupnya Pasta Taro Ini Kira-kira 1.4 Sendok Teh Lanjut Ini Dimasak Dengan Api Sedang Sampai Mendidih Dan Mengental Nah Ini Sudah Mendidih Dan Mengental Seperti Ini Artinya Sudah Cukup Kemudian Matikan Api Kompor Lalu Angkat Dan Dinginkan Nah Ini Vlahnya Sudah Dingin Langsung Aja Kita Tuang Ke Atas Bolunya Ini Saya Menggunakan Plastik Segitiga Agar Mudah Ini Dia Bolu Taro Cup Lumernya Sudah Jadi Untuk Satu Resep Ini Dapatnya 35 Cup 5 Cup Sudah Dimakan Sama Anak Saya Teman Teman Untuk Topping Saya Pakai Keju Parut Masya Allah Untuk Rasanya Ini Enak Banget Teksturnya Lembut Dan Empuk Taronya Berasa Apalagi Ada Tambahan Vlah Di Atasnya Jadi Tambah Creamy Dan Lumer Banget Di Mulut Teman Teman Wajib Coba Resep Yang Satu Ini Nah Untuk Velanya Saya Membuat Setengah Resep Lagi Karena Tadi Kurang Jadi Warnanya Lebih Berbeda Oke Teman Selamat Mencoba Di rumah Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Subscribe Dan Share Bagi Yang Sudah Terima Kasih Banyak Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh